Halo teman-teman semua, kali ini aku bakal sharing tentang gimana cara daftar beasiswa unggulan step-by-stepnya dan apa yang harus teman-teman isikan di dalam data diri dan pengajuan beasiswa yang ada di dalam website beasiswa unggulan. Let's go! Yang pertama, kita harus masuk ke websitenya beasiswaunggulan.campigboot.go.id Teman-teman harus baca semua yang ada di dalam websitenya karena di sana sudah jelas ada ketentuan, ada panduan, ada lampiran dan semua pertanyaan teman-teman sebenarnya sudah ada di dalam website ini. Tinggal teman-teman baca dengan teliti. Kemudian setelah teman-teman baca semua, teman-teman bisa masuk atau daftar. Kalau teman-teman belum punya akun, silakan daftar dulu. Yang pertama, teman-teman harus isikan NIK, email aktif, dan password. Password-nya bebas, tapi harus diingat email-nya apa, password-nya apa itu harus teman-teman ingat ketika registrasi. Setelah diisikan, teman-teman harus klik registrasi, nanti akan masuk ke dalam email teman-teman. Seperti ini ya. Jadi tampilannya nanti akan seperti ini di email teman-teman, lalu klik konfirmasi pendaftaran. Nah, karena aku sudah konfirmasi, aku sudah bikin akun sebelumnya, jadi yang nampil adalah tautan sudah kareluarsa. Tapi sebelumnya, itu bisa dan tinggal masukin aja email yang sudah teman-teman daftarkan dan password yang sudah teman-teman daftarkan. Email ya, bukan bikin username baru, tapi masukin email yang didaftar. Nah, nanti teman-teman akan masuk ke dashboard ini ya, setelah login. Teman-teman bisa langsung isikan data diri teman-teman di bagian biodata. Ini semua datanya sudah ada, formulirnya ada di sini ya. Yang pertama, teman-teman harus isikan NIK, teman-teman. Kemudian nama lengkap, foto diri. Foto dirinya pakai yang 3x4 atau 4x6. Masukin aja yang latar belakang merah atau biru, bebas. Fotonya formal ya. Kemudian identitas pakai KTP atau KIA, kartu identitas anak, itu buat yang di bawah 17 tahun. Atau pakai KK juga bisa. Terus, masukin data diri lainnya, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor HP, dan seterusnya. Isikan datanya sesuai dengan apa yang dibutuhkan di sini. Alamat domisili, teman-teman bebas sih sebenarnya mau pilih alamat yang ada di KTP atau alamat teman-teman sekarang sedang tinggal di mana. Terus, kartu keluarga yang terbaru, kategori rumah, sesuaikan sekarang sedang domisilinya di mana. Dan data yang lainnya. Kemudian, data orang tua juga dimasukin. Masukin aja ayah dan ibu ya. Kalau sudah meninggal, dikasih keterangan aja. Almarhum, nama orang tuanya siapa. Seperjaannya apa, jabatannya apa di pekerjaan tersebut dituliskan saja. Kemudian, organisasi. Kalau teman-teman pernah aktif di organisasi, silakan masukkan datanya. Nama organisasinya, bidang organisasinya itu tentang apa, gitu. Tentang olahraga kah, minat bakat, atau volunteering, atau seni, dan lain sebagainya. Kemudian, jabatan teman-teman di sana sebagai apa? Anggota, ketua, kepala bidang, atau apa? Masukin aja. Terus, tahun teman-teman masuknya, tahun berapa di organisasi tersebut dimasukkan. Dan, pilih statusnya. Sekarang masih aktif atau sudah tidak aktif ya. Kemudian, disimpan. Kalau ada lebih dari satu organisasi, masukin aja lagi, ditambah terus sampai sebanyak yang teman-teman bisa. Berikutnya, pengalaman kerja. Kalau teman-teman punya pengalaman di dunia pekerjaan, baik itu magang, baik itu full-time, freelance, apart-time, dan lain sebagainya, silakan dimasukkan saja datanya. Dan, beri keterangan juga, aktif atau sudah tidak aktif. Kemudian, prestasi. Sama seperti sebelumnya, tinggal tambahkan prestasi. Jadi, jika prestasi teman-teman tidak ada di dalam pilihan tingkatan prestasi, aku saranin masukin aja di kota atau kabupaten. Kadangkan, misal teman-teman mungkin nggak punya prestasi tingkat nasional gitu, tapi punya prestasi misalnya lomba ngaji tingkat kecamatan misalnya. Masukin aja di tingkat kota atau kabupaten, saran aku ya. Kemudian, upload juga sertifikatnya. Kalau tidak ada sertifikat, itu bisa gunakan bukti-bukti pendukung lain. Misal, surat keterangan yang menyatakan teman-teman berprestasi. Tidak harus sertifikat. Atau media, atau berita yang memuat informasi mengenai prestasi yang teman-teman dapatkan, itu masukin aja ke sini. Dan ini dimasukin aja sebanyak-banyak yang teman-teman punya gitu ya. Tapi kalau nggak punya, gimana? Ya, yaudah HP yang mau dimasukin gitu. Tapi kalau teman-teman punya, masukin aja semuanya ya. Kemudian ada nomornya riwayat beasiswa. Ini bisa dimasukkan ya. Misal teman-teman mau daftar buat S2, bisa masukin beasiswa S1. Atau misal teman-teman sekarang daftarnya buat S1, bisa masukin beasiswanya ketika SMA. Tapi kalau nggak ada, dikosongin nggak apa-apa. Kemudian, riwayat pendidikan. Sama. Kalau teman-teman sekarang daftar untuk S1, berarti masukkan semua jenjang pendidikan sampai ke SMA. Tapi kalau teman-teman sebelumnya dari D3 ke S1, artinya alih jenjang gitu ya, itu masukin sampai D3-nya. Kalau teman-teman sekarang mau lanjut S2 ya, eh, iya, mau lanjut S2 berarti masukin sampai S1. Kalau mau lanjut S3, silahkan masukkan sampai S2. Jadi ditambah terus sampai pendidikan terakhir, teman-teman. Berikutnya adalah sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi ini berkaitan dengan skill yang teman-teman punya dan sudah disertifikasi, baik itu lewat workshop atau BNSP dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah ikut pelatihan atau workshop tentang desain, tentang programming, atau tentang gambar teknik, atau apapun lah skill yang teman-teman punya dan pernah ada sertifikatnya, itu dimasukin aja ke sini, oke? Dan terakhir ini adalah daftar karya, ya. Di dalam daftar karya, teman-teman harus memuat beberapa informasi. Jika kategori teman-teman tidak ada di sini, ya. Misalnya kayak buku dan jurnal, itu bukan berarti nggak bisa dimasukin. Di sini karyanya maknanya luas sekali. Misalnya teman-teman pernah bikin aplikasi, pernah bikin website, atau pernah bikin karya yang sudah dipublikasikan lainnya, gitu ya. Misalnya film, atau film pendek, atau film panjang, atau poster yang pernah diikutkan lomba, itu dimasukin aja ke sini. Nama karyanya apa, misalnya film pendek, film pendek, dengan judul apa, gitu. Bidangnya sesuaikan penyelenggaranya siapa, gitu. Kalau misalnya pernah diikutkan lomba, masukkan penyelenggara lombanya. Tapi kalau misalnya belum pernah diikutkan lomba, hanya sekedar dibikin, penyelenggaranya diisi aja, mandiri, atau individu, atau institusi sekolah, teman-teman. Terus tahun dapetinnya kapan? Tahun dapetin, kalau misalnya pernah dimenangkan, ikutin lomba. Tapi kalau belum pernah dimenangkan, ikut lomba, masukin aja tahun pembuatannya. Terus file karyanya dimasukin, kalau misalnya lebih dari 2 MB, aku saranin teman-teman masukin ke Google Drive, dan bikin satu file yang ngasih link ke Google Drive tersebut, gitu ya. Kita copy di Google Dokumen, jadiin PDF, upload ke sini. Nah, tapi di dalam link tersebut akan masuk ke Google Drive teman-teman yang memuat karya yang sudah teman-teman buat, gitu ya. Nah, berapapun karya teman-teman, masukin aja semuanya ke sini. Kalau tidak ada, tidak usah dipaksakan, dibiarin kosong juga nggak apa-apa. Tapi, sebisa mungkin dimaksimalkan untuk diisi kalau memang ada. Tapi kalau tidak ada, ya apa yang mau diisi, kan? Nah, setelah teman-teman mengisikan biodata diri, itu bisa langsung ke pengajuan beasiswa. Nah, di pengajuan beasiswa itu ada 3 kolom ya. Yang pertama, beasiswa tujuan. Kedua, daftar biaya. Dan ketiga adalah berkas persyaratan. Kita mulai dari beasiswa tujuan. Di sini ada 2 pilihan ya, masyarakat berprestasi dan pegawai Kemdikbud. Aku yakin yang nonton ini, mayoritas adalah untuk masyarakat berprestasi. Karena mungkin pegawai Kemdikbud nggak akan nonton video ini ya. Pilih yang masyarakat berprestasi, kemudian jenjangnya pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Sekarang lagi S1, HS2, atau buat S3. Yang jelas, tahunnya adalah menyesuaikan dengan teman-teman kuliah sekarang, tahun ajaran ini ya. Jadi nggak bisa ngambil buat S2, tapi buat 2 tahun lagi nggak bisa. Kemudian masukkan NIM teman-teman. Jika NIM teman-teman di sini sudah dinyatakan valid, maka kolom di bawah ini udah nggak ada. Tapi kalau tidak valid, itu teman-teman harus isikan kolom yang ada di bawah ini ya. Nah, setelah isi NIM, teman-teman pilih perguruan tingginya. Apa, nama kampusnya apa. Nggak usah pakai singkatan, tapi nama jelasnya saja semuanya. Dan kalau nama kampus teman-teman tidak ada di dalam website ini, artinya teman-teman tidak bisa mendaftar karena kampusnya tidak eligible untuk mendaftar. Kemudian pilih program studinya, udah dipilih kampus, dipilih program studinya apa. Nah, kalau sudah diisikan, dan di sini dinyatakan valid, biasanya warna hijau kalau nggak salah, itu kolom di bawah ini udah nggak akan nampil. Tapi kalau dinyatakan tidak valid, teman-teman akan nampil kolom IPK, LOA, dan surat keterangan aktif. Teman-teman isikan saja IPK-nya berapa. Kalau masih semester 1, bisa diisikan 0, atau nilai ujian ketika SMA. Terus, LOA itu teman-teman isikan, bisa dari screenshot SBM PTN, atau surat keterima di perguruan tinggi yang teman-teman sekarang jalani. Kemudian, surat keterangan aktif. Surat keterangan aktif ini ada di kampus, bisa minta ke bagian kemahasiswaan atau ke bagian akademik. Aku saranin sekalian saja, minta LOA dan juga surat keterangan aktifnya langsung ke kemahasiswaan atau bagian akademik di kampus kalian. Setelah diisi, teman-teman silahkan simpan. Lanjut ke bagian daftar biaya. Di daftar biaya, teman-teman akan dimintai, yang pertama adalah nama biaya, kedua nominal, dan yang ketiga adalah lampiran biaya. Aku saranin hanya masukkan satu saja, yaitu daftar biaya pendidikan teman-teman, yaitu adalah UKT atau SPP. Beberapa unit swasta mungkin ada dua jenis SPP ya, SPP tetap dan SPP variable. Nah, dimasukkan saja untuk SPP, kalau kampusnya PTN, masukkan saja UKT-nya berapa untuk 8 semester, nominal totalnya berapa sampai 8 semester, kemudian masukkan lampiran biaya. Lampiran biaya ini, teman-teman silahkan minta ke bagian akademik, biasanya di kampus, untuk minta keterangan biaya UKT sampai 8 semester, atau sampai teman-teman lulus kuliah itu berapa, dan dimasukkan nominal totalnya di sini. Jadi, satu kali saja, submit, simpan, oke, sudah clear ya. Buat teman-teman yang swasta, biasanya ada dua tipe, ada yang SPP tetap, ada SPP variable. Itu dimasukkan satu-satu. Total SPP tetapnya berapa, total SPP variable-nya berapa. Sama, lampirannya juga minta surat keterangan dari bagian akademik yang menyatakan biaya pendidikan teman-teman selama 8 semester itu berapa saja, SPP tetapnya berapa, total SPP variable-nya berapa. Jadi, tinggal dimasukkan lampirannya ke sini. Setelah itu disimpan ya. Kemudian, setelah diisi, aku saranin satu saja sudah cukup. Kemudian, berkas persyaratan. Di sini ada esai, ada surat rekomendasi, kemudian ada surat pernyataan tidak menerima beasiswa lain, dan sertifikat UKBI atau Sertifikat Kemampuan Bahasa Indonesia. Esainya ini sendiri, tidak ada batasan ya, di panduan maupun di dalam website ini, tidak ada batasan berapa panjang esai yang harus teman-teman tulis. Tapi, saran aku, teman-teman bisa masukkan 500 sampai 1.500 kata, itu menurutku sudah cukup untuk teman-teman masukkan. Kemudian, surat rekomendasinya sudah ada di website beasiswa unggulan, nanti aku juga akan tulis di kolom komentar. Surat pernyataan tidak menerima beasiswa lain juga, nanti aku coba tulis di kolom komentar linknya. Dan, sertifikat UKBI itu harus tes, pilih yang mahasiswa ya. Jadi, kalau misalnya teman-teman tes, itu pilihnya yang mahasiswa. Link daftarnya juga aku taruh di kolom komentar. Setelah semua teman-teman isi, silakan disimpan. Setelah semua formulirnya terisi, itu akan muncul nanti di bawah sini, di bawah sini ya. Itu link atau tombol untuk submit. Nah, aku saranin jangan buru-buru submit, tapi pastiin 1-5 kali teman-teman cek lagi semua formulirnya, apakah sudah benar atau belum, data-datanya, kemudian isiannya, file dan dokumen lainnya sudah benar atau belum, kalau sudah, baru disubmit. Karena setelah submit itu nggak bisa diperbaiki, nggak bisa diedit lagi, dan akan seperti apa adanya. Seperti itu. Itu saja dari aku, nanti semua pengumuman akan masuk ke email yang teman-teman daftarkan. Jadi, kalau misalnya lolos atau nggaknya, itu akan diinfokan lewat email yang terdaftar. Jadi, pastikan email teman-teman aktif dan selalu update jadwalnya melalui website dan juga social media di Instagram, beasiswaunggulan underscore ri. Itu saja tips dari aku buat daftar beasiswaunggulan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanya di kolom komentar. Dan semua link aku cantumkan di deskripsi video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!